Patung Dewi Kuam Injilid II Setelah diseret beberapa lama, tiba-tiba Siau memerasa orang yang menariknya tidak lari lagi dan ia dilempar begitu saja di atas salju. Cepat ia buka matanya dan melihat bahwa mereka telah berada di depan sebuah gua yang tinggi. Di dalam gelap ia melihat bayangan hitam seorang wanita yang potongan tubuhnya ramping sekali. Wanita itu gunakan tangan membuka atau mendorong batu yang menutup gua itu, lalu bertindak masuk sambil berkata kepadanya. Hayo kau masuk suaranya terdengar ketus dan galak, tapi sungguh merdu dan nyaring. Siau memerdiri perlahan dan dengan taat ia masuk ke dalam gua yang ternyata terang sekali di bagian dalamnya. Namun wanita itu cepat gunakan tangan menutup batu tadi depan gua lagi. Kini Siau ma melihat bahwa orang yang menolong dan menyeretnya adalah seorang wanita yang luar biasa cantiknya, seolah-olah didadari yang baru turun dari kahyangan. Tapi, sepasang matu bintang yang sangat indah itu mengeluarkan cahaya dingin yang membuat Siau ma diam-diam merasa berdebar dan menggigil ketakutan. Kau siapakah? Wanita itu bertanya dan air mukanya yang berkulit putih halus kemerah-merahan itu sedikit pun tidak bergerak atau membayangkan perasaan hatinya seperti manusia biasa. Muka itu lebih mirip dengan sebuah kedok yang manis tapi menyeramkan. Dengan gagap Siau ma menjawab, saya, saya Siau. Ma dimanakah kita? Apakah aku sudah-sudah mati? Siau ma memang anggap dirinya mimpi atau sudah mati karena ia tak percaya dapat tertolong semudah itu dan ada seorang wanita dapat menyeretnya sambil lari seperti terbang di antara jurang yang berbahaya itu. Atau, tiba-tiba hatinya berdebar takut, mungkinkah wanita ini siluman? Siau ma semenjak kecil hidup di dalam kampung dekat hutan dan seringkali mendengar dongeng-dongeng tentang siluman hingga sedikit banyak ada perasaan tahiul dalam hatinya. Siapa-siapakah nona? Wanita itu tidak menjawab, bahkan bertanya lagi, seakan-akan ia tidak biasa menjawab pertanyaan dan hanya bisa memerintah dan bertanya. Apa yang kau kerjakan maka naik ke gunung beruang itu? Kau mencari apa? Mencari siapa? Maka dengan singkat Siau ma menuturkan tentang perjumpaannya dengan So Chin Oke dan betapa lianeng gadis kecil gagu itu telah diculik oleh manusia salju dan dikejar oleh So Chin Oke dan betapa ia sendiri karena merasa kasihan kepada gadis itu lalu mengejar hingga sampai di situ. Hek to meker, rupanya beng-beng si tua bangka itu kembali hendak men gila. Bagaimanakah keadaan gadis gagu itu? Coba ceritakan keadaannya. Saya tidak tahu banyak. Yang saya tahu bahwa dia manis dan kurus pucat, tapi kepandayanya, eh, aku pernah jatuh dalam tangannya. Usianya paling banyak 12 tahun dan So Chin Oke adalah kakeknya. Gadis itu gagu, tak dapat bicara, tapi ketika terculik oleh manusia salju, agaknya ia tidak takut. Wanita itu menggigit bibir dengan giginya yang putih berkilau bagaikan mutiara hingga ia tampak cantik sekali. Belum pernah seumur hidupnya Xiao Ma melihat wajah sejelita itu. Dan kau ikut mengejar untuk menolongnya? Kau bisa apa terhadap manusia salju itu sedangkan So Chin Oke sendiri tidak berdaya terhadapnya? Xiao Ma tak dapat menjawab hanya tundukan mukanya. Hek to meker, kau agaknya mempunyai hati juga. Bagus, tak percuma aku menolongmu. Tapi, sekarang kau harus berjanji padaku bahwa kau takkan berkata kepada siapa juga tentang aku dan tentang tempat ini. Suaranya mengandung ancaman demikian keras hingga Xiao Ma menjadi terkejut dan takut-takut. Tidak, tidak, aku takkan berkata kepada siapa juga. Dan besok pagi-pagi kau harus turun gunung dan pergi dari sini. Nona, kau berkepandaian tinggi. Apakah kau tidak mau menolong Lianeng? Mungkin ia mendapat bencana. Kasihan gadis kecil itu, suara Xiao Ma penuh permohonan. Aku tidak suka usilan seperti kau. Nah, kau tidurlah di pojok sana. Ia menunjuk ke sebuah pojok di mana terdapat sebuah batu besar berbentuk bangku panjang. Kemudian wanita aneh itu lalu meloncat ke dalam dan lenyap dari pandangan mata. Xiao Ma mana bisa tidur setelah mengalami peristiwa aneh itu? Ia hanya duduk di atas bangku itu sambil termenung. Tiba-tiba ia tertarik kepada lukisan-lukisan atau ukiran-ukiran di dinding. Tersorot cahaya merah, maka lukisan itu tampak indah sekali dan kelihatan demikian aneh dan ganjil hingga Xiao Ma menjadi tertarik dan bangun dari bangku batunya. Ia berdiri di bawah ukiran itu dan memandang penuh perhatian untuk melihat apakah sebenarnya lukisan itu. Tapi agaknya ukiran di situ banyak tertutup debu putih hingga tidak jelas. Karena sangat tertarik, Xiao Ma lalu angkat bangku batu itu. Ternyata bangku itu beratnya ratusan kati hingga ia harus gunakan seluruh tenaganya untuk mengangkat dan membawanya ke dekat dinding yang penuh dengan ukiran itu. Ia lepaskan baju luarnya karena hawa di situ cukup hangat lalu dengan bajunya ia bersihkan ukiran-ukiran itu dengan berdiri di atas bangku. Setelah debu yang menutupi ukiran itu lenyap, maka tampaklah bahwa ukiran-ukiran itu adalah lukisan manusia yang sedang menari atau bersilat. Ia makin tertarik dan meneruskan menggosok lain bagian. Xiao Ma memang cerdik biarpun ia berwata agak kasar. Dengan cepat ia dapat menduga bahwa lukisan-lukisan atau ukiran-ukiran itu adalah lukisan orang sedang bersilat, dan bahwa itu adalah ilmu silat yang luar biasa sekali. Ternyata gambar orang itu banyak sekali dan tiap gambar mempunyai gerakan yang menyambung gambar sebelahnya hingga setelah menggosok bersih beberapa ukiran orang, ia dapat merangkai gerakan itu. Ia turun dari bangku dan meniru gerakan-gerakan seperti yang tertunjuk pada ukiran dan dapatkan kenyataan bahwa gerakan itu adalah semacam tipu pukulan yang aneh. Untuk melengkapkan semacam gerakan maka dilakukan oleh sedikitnya 15 orang dalam gambar yang gerakannya sambung-menyambung. Ternyata olehnya bahwa pukulan yang dimainkan oleh lukisan-lukisan orang itu sangat banyak cabang atau jurusan dan berubah-ubah menyesatkan. Siaumah makin girang dan semalam penuh ia tidak hentinya menggosok-gosok ukiran baru sambil mempelajarinya. Ia tidak merasa bahwa hari telah pagi. Ketika ia sedang menggerak-gerakan tangan menuruti gerakan pukulan gambar yang baru saja digosoknya, tiba-tiba ia merasa ada angin menyambar dari belakang. Dengan otomatis ia lanjutkan gerakan yang telah dipelajari dari malam tadi dan tubuhnya dapat berkelit sedemikian rupa. Eh, pencuri kecil. Kau sedang apa di sini tegur suara yang telah dikenalnya malam tadi, karena ia tahu bahwa yang menegurnya itu tentu wanita cantik yang menolongnya. Ketika ia putar tubuh, benar saja di depannya telah berdiri seorang wanita yang luar biasa cantiknya. Malam tadi ia tidak dapat melihat tegas, tapi sekarang nyata sekali kecantikan wanita itu yang berusia kurang lebih 20 tahun. Tubuhnya berisi dan potongannya ramping tinggi, wajahnya mengeluarkan sinar sedemikian segar bagaikan setangkai bunga sedang mekar-mekarnya, tapi wajah yang sangat jelita itu seakan-akan mati tidak memperlihatkan perasaan apa-apa. Si Auma cukup mengerti bahwa wanita ini bukanlah seorang sembelarangan dan memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya, maka ia tidak berani main-main, lalu menjura dan menjawab dengan suara perlahan. Nona, maafkan saya. Saya tidak mencuri apa-apa, hanya karena melihat ukiran-ukiran yang demikian indahnya penuh tertutup debu, maka saya berusaha membersihkannya. Dengan maksud apakah bersihkan ukiran-ukiran itu pertanyaan ini keras dan ketus. Maksudku hanya membalas budimu, Nona, apa maksudmu? Jangan kau main-main. Siapa berani main-main dengan Nona yang budiman dan gagah perkasa? Saya telah kau tolong dari bahaya maut, berarti jiwaku telah berada dalam tanganmu, Nona. Kini melihat keadaan dalam tempat tinggalmu demikian kotor, hatiku tidak tega dan ingin membersihkannya. Bukankah kalau bersih bagus dipandang? Tapi mengapa kau tiru-tiru gerakan orang dalam lukisan ini? Mendengar pertanyaan ini, terkejutlah siaumah ia dapat menduga bahwa wanita aneh ini tentu telah ketahui rahasianya, bahwa ia mempelajari pukulan-pukulan aneh yang terlukis di dinding itu. Maka dengan nekat karena tiada jalan lain, tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut di depan wanita itu dan memohon. Ampunkan saya, Nona. Saya, saya ingin sekali memiliki kepandaian silat yang agak berarti karena saya merasa betapa rendahnya ilmu yang saya miliki sekarang. Dan, gerakan-gerakan dalam lukisan di dinding ini seakan-akan merupakan tipu-tipu silat yang hebat, maka perkenankanlah aku membersihkan semua dinding ini. Hektometer, kau hendak mencuri ilmu silat yang ku ciptakan? Siaumah makin terkejut. Jadi ukiran-ukiran itu adalah perbuatan wanita ini? Ah, tak mungkin. Tiba-tiba timbul pikiran dalam kepalanya. Ia angguk-anggukan kepalanya hingga membentur lantai. Nona, kalau begitu, Siaum temohon diterima menjadi murid. Apa? Kau gila. Siapa sudi mempunyai murid seperti engkau? Pendeknya jangan banyak rowel, hayo angkat kaki dan pergi kau dari sini. Siaumah menjadi bingung, tapi hatinya yang keras dan pantang mundur membuatnya tak kenal takut dan ia mendesak lagi. Nona, kalau aku tak cukup berharga menjadi muridmu, maka biarlah aku kau perkenankan membersihkan seluruh dinding yang ada di sini. Hitung-hitung sebagai balas budimu, Nona. Setelah semua dinding bersih, barulah Siaum teh hendak pergi tinggalkan tempat ini. Siaum teh takkan mengganggu kepada Nona sedikitpun. Kau memang gila. Dinding di dalam gua ini luas sekali dan agaknya berbulan-bulan kau baru akan dapat selesaikan jika kau hendak menggosok semua ukiran. Tapi, melihat ketekunan dan keteguhan hatimu, biarlah aku beri waktu padamu tiga bulan. Jika dalam tiga bulan ini kau berhasil menggosok bersih semua ukiran, kau akan ku beri petunjuk bagaimana untuk meniru gerakan-gerakan semua lukisan. Tapi jika dalam tiga bulan kau belum selesaikan semua itu, jangan mengeluh jika aku lempar kau ke dalam jurang. Mana Siauma berani membantah? Ia tidak pikir panjang lagi, lalu mengangguk-anggukan kepala, baik, Nona, baik, Nona. Wanita itu lalu buka batu penutup gua dan keluar. Siauma lalu mulai menggosok-gosok lagi, lupa kantuk lupa lelah. Ia menggosok dengan giatnya dan kini ia tidak berani lagi turun dari bangku untuk meniru-niru gerakan ukiran itu karena takut kalau-kalau ia tidak dapat selesaikan tugasnya. Tapi diam-diam ia ingat semua lukisan itu dalam hati untuk dipelajari kelak. Sehari itu ia terus menggosok tanpa makan apa-apa hingga pada sore harinya ia merasa lelah dan lapar, namun ia tidak berani herhenti dari pekerjaannya. Ia telah mengambil keputusan untuk terus pekerja, biarpun ia akan mati dalam melakukan pekerjaannya itu. Hatinya memang keras dan kemauannya membaja, maka ketekunannya membuat ia kuat bertahan sampai hari menjadi malam lagi. Tak terasa ia telah bekerja sehari semalam tanpa berhenti dan tanpa makan. Tidak sembarang orang dapat bertahan sampai sehari semalam bekerja keras tanpa istirahat atau makan, kalau ia tidak mempunyai semangat yang bernyala-nyala dan ketetapan hati yang keras. Maka ketika wanita itu pada tengah malam memasuki gua, ia heran juga melihat si Uma masih bekerja dan sehari semalam itu telah berhasil bersihkan dinding sampai seluas kurang lebih 10 kaki persegi. Wanita itu di tangan kirinya membawa seekor burung besar yang macamnya seperti ayam hutan dan ia lempar burung itu di dekat si Uma sambil berkata, Kau makanlah dulu. Aku tidak mau kalau ada orang mati kelaparan di dalam gua ku. Kemudian wanita itu menunjuk ke dalam dan berkata, Kalau kau sudah menggosok dinding sampai pada tirai bambu yang menutup kamarku, kau harus pindah ke dinding lain yang belum tergosok. Jangankah sekali-kali berani membuka tirai bambu itu, karena perbuatan itu berarti kematian bagimu. Setelah berkata demikian dengan suara yang merdu tapi menyeramkan, Ia tinggalkan si Uma pemuda itu berdiri bingung sambil memandang bangkai burung besar yang menggelepak di atas lantai. Bagaimana ia harus makan daging burung itu? Di situ tidak ada api untuk membakarnya, tidak ada sepotong pun kayu untuk dijadikan bahan bakar, apakah ia harus makan daging burung itu begitu? Saja tanpa dimasak dulu? Si Uma lalu cepat membersihkan bulu burung itu. Ternyata kulit dan daging burung itu berwarna putih kemerahan dan tampaknya enak sekali. Namun ia masih ragu-ragu dan merasa muak untuk makan daging mentah. Alangkah nikmat dan lezatnya kalau daging yang gemuk itu dimasak. Memikirkan ini, tak terasa air liur di mulutnya membuat ia merasa makin lapar. Dengan perlahan ia cabut paha burung itu dan dengan meramkan matu ia gigit dagingnya. Tapi setelah daging itu beradu dengan giginya, ia buka mat celebar-lebar karena heran dan girang. Daging itu ternyata enak sekali dan sedikit pun tidak berbau amis. Rasanya seperti daging yang telah dimasak saja. Mimpikah ia? Atau karena laparnya yang hebat itu maka ia merasa daging itu enak seakan-akan sudah dimasak. Ia tidak tahu bahwa burung itu memang mempunyai daging yang tidak amis dan rasanya gurih seakan-akan daging yang telah masak. Dengan bernapsu ia grogoti semua daging dari tulang-tulang burung itu dan sebentar saja habislah semua daging burung yang besar seperti seekor angsa itu. Setelah perutnya kenyang Siaoma merasa senang dan ia lanjutkan pekerjaannya menggosok dinding. Tapi baru saja mulai menggosok, ia merasa lelah sekali dan ia rebahkan tubuhnya di atas balai-balai batu. Sebentar saja terdengar suara dengkurnya yang keras karena ia tertidur pula sekali. Menjelang tengah hari, tiba-tiba Siaoma terjaga dari tidurnya ketika ia mendengar suara nyanyian yang nyaring dan merdu dan ketika ia buka matanya ternyata sinar merah dalam gua itu makin besar dan hebat. Ia sangka bahwa matahari tentu telah menyinarkan cahayanya yang menembus gua itu dan tidak ambil peduli lebih lanjut. Kini perhatiannya tercurah kepada lukisan-lukisan terukir pada dinding yang telah ia bersihkan. Lukisan-lukisan itu tampak jelas dan ia masih ingat akan janji wanita cantik kemarin. Kalau ia dapat selesaikan semua penggosokan dinding itu dalam tiga bulan, maka ia akan diberi petunjuk untuk main silat seperti yang terlukis pada ukiran. Cepat Siaoma loncat bangun dan mulai menggosok-gosok lagi secepat dan sekuat mungkin. Siaoma bekerja rajin dan keras. Ia tak kenal lelah dan tak pernah berhenti, kecuali kalau perutnya menagih dan ia makan daging burung yang enak itu yang tiap dua hari sekali dibawakan oleh wanita cantik itu, atau ia baru berhenti kalau matanya sudah tak kuat menahan kantuknya lagi. Demikianlah maka sebulan kemudian, ketika Beng Beng Ho Atsu ajak Lian Eng mengunjungi Huwemoli dan masuk ke dalam guanya, mereka melihat Siaoma sedang menggosok dinding. Siaoma melihat kedatangan Lian Eng secara tiba-tiba bersama seorang gemuk pendek yang berwajah aneh dan pakaiannya pun aneh pula, menjadi girang sekali. Ia girang melihat bahwa gadis cilik itu ternyata selamat. Maka tanpa terasa ia angkat dan melambaikan tangannya yang dibalas oleh gadis itu sambil tersenyum manis. Karena ingin tahu apa yang hendak dilakukan oleh orang gemuk itu dan Lian Eng, dengan tak terasa lagi Siaoma turun dari bangkunya dan jalan mengikuti mereka menuju ke ruang di dalam gua yang paling dalam. Tiba-tiba mereka membelok dan berdiri di depan sebuah tirai bambu warna hijau yang menutup sebuah pintu. Siaoma teringat akan ancaman wanita aneh kepadanya bahwa sekali-kali tidak boleh membuka tirai bambu, dan kalau ancaman itu dilenggar, ia akan dibunuh. Diam-diam Siaoma merasa ngeri dan takut. Pertapa gemuk itu agaknya tidak berani membuka tirai itu, karena ia berdiri di luar dan berkata dengan halus. Huo Moli, benar-benarkah kau tidak mau menyambut aku? Setelah hening sesaat dan gemas suara beng-beng hoatsu telah lenyap, suara wanita aneh itu terdengar dari balik tirai. Tunggulah sebentar, aku sedang mandi. Kebetulan sekali. Huo Moli, sudah lama aku ingin melihat kau mandi. Siaoma mendongkol sekali mendengar kata-kata pendekta ini yang dianggapnya cabul dan kurang ajar, juga lian-eng dengan wajah merah tundukan kepala dan menyesal akan sikap kata-kata suhunya yang melewati batas kesopanan itu. Tapi dari belakang tirai bambu, terdengar suara tertawa nyaring yang disusul jawaban. Begitukah? Aku pun sudah mendengar bahwa kau seoranglah yang paling tidak percaya akan kesaktianku dan memandang rendah kepadaku. Jangan jumawa, Huo Moli. Beng-beng hoatsu sepuluh tahun yang lalu bukanlah Beng-beng hoatsu yang sekarang berada di luar kamarmu. Terdengar suara sindiran dari Huo Moli, HMM, siapa yang tidak tahu bahwa kau menjadi kepala besar karena kepandaianmu sinleong kiamsud? Tapi aku tidak gentar. Beng-beng hoatsu menjadi tidak sabar. Kalau begitu, keluarlah kau dan mari kita penuhi janji kita sepuluh tahun yang lalu ia menantang. Kau ternyata masih tidak sabaran dan penakut seperti dulu juga. Kau datang membawa seorang gadis kecil, tentu maksudmu untuk melindungi jiwa monyetmu. Tapi sebelum aku keluar, kau lihatlah dulu kesaktianku yang kau ragukan. Pada saat itu terdengar suara ledakan kecil dan tirai bambu itu dengan perlahan tergulung sendiri ke atas. Perlahan-lahan dari. Dalam kamar yang terbuka itu memancar keluar sinar merah terang yang menyilaukan metu hingga terpaksa siauma dan lian yang gunakan tangan menutupi matanya. Ternyata bahwa cahaya yang menerangi dalam gua sebenarnya keluar dari kamar ini dan cahaya itu masih tertahan oleh metu karena terhalang tirai bambu itu. Kini setelah tirai bambu terbuka, maka keadaan demikian terang seakan-akan matahari tergantung hanya beberapa tombak di atas gua itu. Ketika siauma dan lian yang beranikan diri memandang melalui celah-celah jari tangan, hampir saja mereka berteriak karena kaget dan takut. Pemandangan yang mereka lihat di dalam kamar itu betul-betul mengherankan dan membuat mereka merasa seakan-akan bukan berada di dunia, tapi lebih pantas di dalam neraka. Ternyata bahwa kamar itu terhias indah sekali, tapi di sudut kamar yang lebar itu terdapat lubang besar di lantai yang lebarnya tidak kurang dari tiga tombak. Lubang itu adalah sebuah kawah di bawah tanah dan dari kawah inilah keluar api merah yang menyala-nyala dan lidah api menjilat-jilat ke atas. Dan apakah yang tampak di atas kawah itu tampak melintang sebatang tongkat atau gala panjang yang entah terbuat daripada apa, karena gala itu ternyata kuat sekali dan tidak termakan api. Dan yang paling hebat, huwemoli si wanita cantik jelita itu berdiri di atas gala itu hingga lidah api yang kuning kemerah-merahan menjilat dan menyelubungi seluruh tubuhnya dari jari kaki sampai ke ujung rambutnya yang terurai sampai ke pinggang. Ia mengenakan pakaian longgar warna putih mengkilap bagaikan terbuat daripada benang perak dan rupanya pakaian itu pun tahan api. Huwemoli menghadapi mereka sambil langkat dada dan dengan bangga sekali ia tersenyum manis dan memandang Beng Beng Hoatsu dengan macu bercahaya. Beng Beng Hoatsu dapat menindas perasaan herannya, dan ia dongakan kepala sambil tertawa bergelak-gelak. Pantas kau disebut Huwemoli atau setan api wanita. Memang kalau kau sedang mandi di dalam api macam ini, kau pantas menjadi setan api. Nah, aku sudah lihat kesaktianmu, Huwemoli, tapi tetap aku hendak menagih utangmu sepuluh tahun yang lalu. Huwemoli gerakan tubuhnya dan ia loncat dari gala itu, kini berdiri di depan mereka. Wajahnya nampak makin cantik dan kulitnya makin segar seakan-akan seorang yang baru saja mandi bersih. Xiaoma dan Lian Eng tak terasa turunkan kedua tangan dan memandang ke arah wanita itu dengan metu, terbelalak dan mulut ternganga. Lebih-lebih Xiaoma sedikit pun tak disangkanya bahwa wanita yang menolongnya itu demikian lihai dan luar biasa hingga seakan-akan bukan manusia lagi. Huwemoli memandang kepada Beng Beng dengan senyum menghina di bibirnya. Kemudian ia memandang kepada Lian Eng. Dan tiba-tiba senyum menghina di bibirnya berubah menjadi senyum manis yang ramah tamah dan matanya mengeluarkan cahaya lembut. Ia membuat gerakan-gerakan dengan tangan dan jarinya dan Lian Eng memandang dengan heran karena ia dapat mengerti gerakan itu. Wanita itu dengan bahasa tangan telah berkata bahwa Lian Eng sangat manis dan bahwa wanita itu suka padanya. Kemudian metu Huwemoli mengerling dan terlihatlah Xiaoma di dalam kamarnya. Wajahnya menjadi merah dan matanya berkilat. Tiba-tiba saja tangan kirinya bergerak ke arah Xiaoma dan angin pukulan besar sekali menyambar dada pemuda itu dan membuatnya terpukul dan terlempar ke luar kamar. Xiaoma terbanting pada dinding di luar kamar dan rebah pingsan. Kurang ajar. Ia berani masuk ke kamarku, Huwemoli berkata perlahan sambil tersenyum lagi. Kau kejam. Ia anak baik, Beng Beng Hoatsu menegurnya lalu sekali bergerak saja ia sudah berada di luar kamar dan memeriksa dada Xiaoma. Ternyata angin pukulan tadi telah membuat dada pemuda itu menjadi hitam dan mendapat luka di dalam yang hebat juga. Beng Beng Hoatsu lalu rogoh saku bajunya dan keluarkan sebutir obat berwarna putih. Ia masukkan obat itu ke dalam mulut Xiaoma dan beberapa kali ketok dan urut dada pemuda itu. Sebentar saja Xiaoma siuman kembali dan muntahkan darah hitam dari mulutnya. Huwemoli mendengar orang muntah dengan marah loncat keluar. Celaka. Dia sekarang bikin kotor tempatku lagi. Orang begini harus mati. Tahan Beng Beng Hoatsu mencegah, jangan ganggu dia. Huwemoli memandang pertapa gemuk itu dengan heran. Mengapa kau sekarang berubah sekali, Beng Beng? Apa hubungannya dia dengan kau? Dia muridku Beng Beng menjawab dengan suara tetap. Eh, eh. Mulutmu benar-benar murah. Sejak kapan ia menjadi muridmu? Sejak saat ini. Huwemoli pandang wajah Xiaoma yang kini telah berdiri dengan tegak. Pemuda ini balas memandangnya dengan berani karena ia merasa penasaran dan tidak suka lagi kepada wanita yang kejam dan aneh ini. Ia anggap wanita ini benar-benar seorang iblis jahat. Melihat sikap Xiaoma ini, Matthew Huwemoli yang tajam dan keras agak melembut, lalu ia bertanya. Benar-benarkah kau suka menjadi muridnya? Murid Beng Beng ini? Xiaoma telah insyaf bahwa pertapa gemuk pendek itu pun bukan orang sembarangan dan tentu seorang sakti pula tadi telah menolongnya, maka tanpa ragu-ragu lagi ia menjawab. Betul lalu ia jatuhkan diri berlutut di depan Beng Beng dan menyebut, Suhu. Beng Beng Hoatsu tertawa keras dan berkata kepada Huwemoli, Nah, karena dia muridku, kau harus maafkan dia kalau bersalah. Huwemoli hanya buang muka dan tersenyum mengejek. Biarlah kita jangan ributkan perkara kecil ini. Kalau dia suka jadi muridmu, bawalah pergi. Tapi sekarang kau jawablah, apa kehendakmu datang ke sini? Huwemoli, lupakah kau? Hari ini adalah tepat 10 tahun semenjak kau rampas kuaku ini. Maka aku datang menagih. Jadikah sudah merasa cukup kuat untuk mengusirku dari sini? Tanya iblis wanita yang cantik itu. Coba-cobalah jawab Beng Beng Hoatsu. Huwemoli lalu gunakan tangan mengebut ke arah api di kawah dan lidah api ke atas dengan indahnya. Marilah keluar dan kita putuskan urusan ini di atas bumi. Wanita itu lalu bertindak keluar, diikuti oleh Beng Beng Hoatsu dan kedua muridnya. Di luar gua, Huwemoli berdiri menanti mereka dan dengan tolak pinggangnya memandang Beng Beng Hoatsu. Beng Beng Hoatsu, orang tua ingin mempus. Tak perlu aku bertanya lagi, kalau kau bisa menangkan aku, tentu gua itu kau minta dan aku kau usir dari situ, bukan? Itu hanya pembalas budi yang telah kau berikan padaku sepuluh tahun yang lalu. Ya, ya. Tak perlu kau sebut-sebut lagi hal itu. Yang perlu dirundingkan sekarang ialah, bagaimana kalau kau yang kalah lagi? Ha, ha, ha. Huwemoli, jangan seperti anak kecil. Kalau aku kalah lagi di tanganmu, kau bunuh saja aku, habis perkara. Ah, kau orang tua memang benar-benar sudah bosan hidup. Yang dibicarakan hanya mati dan mati saja. Aku sendiri ingin hidup selaksa tahun lagi. Beginilah, kalau kau kalah lagi, maka murid perempuanmu itu harus ditinggal di sini untuk sepuluh tahun. Bagaimana? Beng Beng Hoatsu memandang kepada Lian Eng, kemudian ia menatap wajah si Omah yang duduk di atas batu karang di dekat gadis kecil itu. Kemudian ia mengangguk-angguk. Baik, baik. Kalau aku kalah, kau bawalah Lian Eng, karena aku pun sudah mempunyai murid baru. Untuk apa terlalu banyak murid? Bahkan, kalau kau yang kalah, kau pun boleh ambil Lian Eng dan tinggalkan tempat ini. Enak saja kau bicara. Siapa yang sudi tinggalkan tempat ini? Jangan kau mimpi. Beng Beng Hoatsu tertawa besar dan tiba-tiba saja tangan kanannya telah menggenggam sebilah pedang yang panjang dan tajam berkilauan. Siaumah kagum sekali melihat pedang itu dan ia heran karena tidak tahu dari mana pertapa gemuk yang kini menjadi suhaunya itu mencabut pedang itu, tahu-tahu sudah berada di tangannya bagaikan ilmu sihir saja. Huomoli tertawa nyaring dan sebaris giginya yang putih bersih bagaikan mutiara itu tampak berkilauan. Kau hendak mengagulkan Sin Leong Kiam Sud? Baik, baik. Nah, coba kau hadapilah ilmu pukulanku yang baru. Beng Beng Hoatsu tahu baik akan kepandayan baru wanita itu, karena ia pun tahu bahwa selama 10 tahun ini Huomoli telah mencipta dan memperbaiki ilmu silatnya Huomokun Hoatnya, yaitu ilmu silat iblis api yang luar biasa dasyatnya. Selama 10 tahun itu Huomoli telah dapat mencipta pukulan Huomokeng yang jika digunakan dapat menghancurkan musuh karena keras dan panasnya. Bahkan angin pukulannya saja mengeluarkan hawa panas sebagai lidah api menjilat dan dapat menghanguskan kulit tubuh lawan. Tapi Beng Beng Hoatsu tidak gentar karena ia yakin bahwa Sin Leong Kun Huat dan Sin Leong Kiam Sud yang telah dipelajari sempurna itu akan dapat menghadapi kehebatan si iblis api. Wanita. Dengan tenang tapi waspada Beng Beng Hoatsu berseru keras. Huomoli, majulah. Awas pukulan, Beng Beng jawab Huomoli dan tubuhnya berkelebat cepat ke arah pertapa gemuk pendek itu dalam serangan maut yang berbahaya. Tapi Beng Beng biarpun tampaknya gemuk sekali, ternyata gerakannya tidak kalah gesit dan ginkangnya tidak kalah tinggi. Tubuhnya juga berkelebat cepat hingga merupakan bayangan saja, sedangkan pedang di tangannya mulai menjalankan gerakan-gerakan Sin Leong Kiam Sud yakni ilmu pedang naga dewa hingga sinar pedang berkilauan mengurung bayangan-bayangan tubuhnya. Biarpun Huomoli tidak bersenjata namun dari kedua lengan dan kepalan tangannya yang memukul atau menangkis keluarlah tenaga Wee Kang yang sedemikian sempurnanya hingga mengeluarkan hawa panas seakan-akan dari kedua lengan itu keluar api yang terbawa angin pukulan. Dengan Huomo Kang yang hebat ini ia berani menangkis setiap senjata tajam karena sebelum kulit lengannya beradu dengan senjata lawan, terlebih dulu angin gerakannya dapat menampar senjata itu dengan demikian kerasnya, hingga kalau bukan orang yang berkepandayan tinggi, angin pukulan ini saja sudah cukup untuk membuat senjata musuh terlempar dan terlepas dari pegangan. 10 tahun yang lalu gua yang kini ditinggali oleh Huomoli dan disebut Istana Dewi Api, adalah gua tempat Beng Beng Hoatsu bertapa. Gua itu diberi nama gua sumber api dan pertapa itu tinggal berpuluh tahun di situ dengan senangnya. Tapi pada suatu hari datanglah Huomoli, seorang tokoh wanita yang namanya tak kalah terkenalnya dengan Beng Beng Hoatsu sendiri dan yang telah kenal pula kepada pertapa itu. Huomoli melihat gua itu, jadi ingin tinggal di situ dan ia minta Beng Beng Hoatsu suka mengalah dan menukarkan guanya dengan gua Huomoli di Bukit Harimau Salju. Tapi Beng Beng Hoatsu tidak mau menerima permintaan ini hingga mengadu kepandayan dengan taruhan gua itu. Setelah bertanding sehari semalam, akhirnya Beng Beng Hoatsu terpaksa mengakui kehebatan ilmu Lue Keng Huomoli dan ia dikalahkan dengan mendapat luka dalam yang agak berat, biarpun Huomoli sendiri pun tak luput menderita luka dalam yang ringan. Huomoli lalu ambil tempat itu sebagai tempat kediamannya dan Beng Beng Hoatsu tinggal di gua Harimau Salju dengan janji 10 tahun kemudian mereka akan mencoba ilmu kepandayan lagi. Gua dan Bukit itu oleh Huomoli lalu diubah namanya menjadi Bukit dan Gua Dewi Api, sedangkan ia sendiri oleh tokoh-tokoh persilatan yang bertingkat tinggi disebut Huomoli atau Setan Api Wanita. Siaw Mah yang duduk dekat Lian Eng melihat pertempuran kedua orang Lihai itu dengan kagum dan dada bergebar. Juga Lian Eng duduk bengong sambil memandang ke arah dua bayangan orang. Yang kini bergerak demikian cepatnya hingga merupakan dua gunduk sinar. Kedua pemuda-pemudi ini dapat menerka bahwa gundukan sinar putih itu tentu Huomoli dan gundukan sinar merah adalah Beng Beng Hoatsu karena Huomoli mengenakan baju putih dan pakaian Beng Beng Hoatsu berwarna merah. Di antara dua gundukan sinar putih dan merah itu, kadang-kadang tampak sinar kehijau-hijauan yang bergerak panjang, melingkar-lingkar bagaikan seekor naga sakti. Itu adalah pokiam atau pedang mustika di tangan Beng Beng Hoatsu. Siaw Mah dan Lian Eng tak dapat melihat bagaimana jalan pertempuran itu, tapi Huomoli dan Beng Beng Hoatsu yang sedang bertempur merasa kaget dan diam dia memuji kehebatan masing-masing. Pernah sekali terjadi gerakan pedang Beng Beng Hoatsu demikian tiba-tiba perubahannya dan demikian cepat gerakannya hingga berhasil menusuk tangan Huomoli bagian atas di dekat pundaknya. Tapi alangkah terkejut pertapa gemuk itu ketika ujung pedangnya meleset dan tidak melukai lawannya. Padahal pedangnya adalah sebuah pedang mustika yang ampuh dan gerakannya tadi dilakukan dengan tenaga dalam sepenuhnya. Tak mungkin ilmu kebal, biar yang bagaimana tinggi juga pun dapat menahan serangannya tadi. Maka dapatlah ia menduga bahwa pakaian Huomoli yang tadi tidak termakan api, adalah pakaian wasiat yang terbuat daripada bahan mujijat hingga dapat menahan serangan pokiam yang bagaimana ampuh dan tajam pun. Diam-diam ia terkejut dan kagum sekali. Sebaliknya pernah juga pukulan Huomokeng dari tangan kanan Huomoli menyerang ke arah dada Beng Beng Hoatsu dan baju pertapa itu telah terkena angin pukulan dan robe, agak hangus bagai terbakar, namun dada pertapa itu sendiri dapat terhindar dari bahaya pukulan karena gerakan Beng Beng Hoatsu yang bersilat dengan ilmu silat sin leong atau naga dewa itu memang sungguh luar biasa dan tak terduga perubahannya. Huomoli menjadi terkejut sekali karena tak pernah ia menduga pukulannya yang paling hebat dan tak mungkin dihindarkan oleh musuh yang bagaimana tangguh pun, kini hanya dapat merobek baju Beng Beng saja. Maka kedua orang itu maju menyerang makin sengit, hingga kedua orang murid yang menonton perkelahian itu makin menjadi pusing karena pandangan mereka kabur. Suhu pasti menang tiba-tiba Xiaoma berkata kepada Lian Eng karena masih belum lenyap marah dan penasarannya kepada Huomoli. Tapi tiba-tiba Lian Eng sebagai jawaban menggerakkan kedua tangannya, tangan kiri terangkat dengan jari-jari lempeng ke atas, sedang tangan kanan dirobohkan. Xiaoma mengerti bahwa maksudnya ialah bahwa Huomoli yang akan menang karena gundukan sinar dari pakaian Huomoli berada di kiri. Xiaoma heran sekali. Mengapa gadis gagap ini membela Huomoli? Huomoli jahat, aku dipukulnya. Beng Beng Hoatsu baik dan gagah, katanya lagi memperkuat belaannya. Lian Eng cemberut, lalu gerak-gerakan tangannya. Mula-mula Xiaoma tidak mengerti maksudnya hingga gadis itu dengan gemas dan mata melotot harus beberapa kali ulangi gerakannya itu. Akhirnya mengerti juga Xiaoma bahwa Lian Eng hendak berkata demikian. Salahmu sendiri dipukul karena kau lancang memasuki kamarnya, Beng Beng Hoatsu orangnya galak dan soal kegagahan masih kalah dengan Huomoli. Karena perbedaan paham ini, keduanya lalu duduk diam dan tidak mau saling pandang. Mulut keduanya cemberut tanda hati kesal. Ketika mereka memandang ke arah pertempuran, ternyata bahwa perkelahian masih berjalan seru. Tiba-tiba kedua anak muda itu melihat segunduk sinar biru ikut bergerak di antara kedua sinar yang sedang bertempur itu dan pada saat itu terdengar suara nyaring. Kalian dua orang gila berhentilah dulu. Beng Beng orang tua malas, hayo kau kembalikan cucu perempuan So Chin Oke. Setelah terdengar suara ini, ketiga gundukan sinar itu tiba-tiba berhenti bergerak dan di antara Huomoli dan Beng Beng Hoatsu tampak berdiri seorang kakek tinggi kurus berbaju biru dan cambang bauknya putih berkibar tertiu pangin karena panjangnya sampai ke perut. Di tangan kirinya terdapat sebatang tongkat kecil. Pada saat itu tau-tau di belakang Xiaoma dan Lian Eng telah berdiri So Chin Oke. Lian Eng segera menghampiri engkongnya dan menjatuhkan diri berlutut. So Chin Oke mengelus-elus rambut kepala cucunya dengan hati girang karena ternyata cucunya itu sehat selamat tak kurang suatu apa. Eh, eh, huat kong tosu si tua bangka. Kau datang juga dan berani mengganggu permainan kami mau apakah Beng Beng Hoatsu menegur dan kedua biji matanya terputar-putar aneh. Ha, ha, ha. Beng Beng si malas tak tahu diri. Kaulah yang keterlaluan. Kau mengganggu muridku So Chin Oke. Itu sih tidak apa karena aku bahkan merasa bersyukur kau suka memberi petunjuk kepada muridku. Hektometer, kalau kau datang untuk membalaskan muridmu, kau orang tolol. Tapi kalau datangmu bukan untuk itu, habis ada apa lagi kah tanya Beng Beng Hoatsu dengan menjengkol. Tiba-tiba Huomoli tertawa, suaranya nyaring dan merdu tapi menyeramkan bulu tengkuk So Chin Oke yang baru ini melihat wanita hebat itu. Sungguh lucu. Sungguh kebetulan sekali. Tiga tokoh besar dari pegunungan Tangla dengan tak tersangka-sangka bertemu di sini. Hoat Kong Tosu menjurak ke arah Huomoli. Memang telah lama kita tidak saling berjumpa. Setelah puluhan tahun itu, ternyata Huomoli makin cantik dan makin gelas saja. Tentu saja So Chin Oke dan kedua anak mudah hanya dapat memandang Bengong mendengar pembicaraan antara ketiga orang-orang tua yang main-main seperti tiga orang kanak-kanak saja. Tapi So Chin Oke terkejut sekali karena kini ia dapat menduga siapa adanya wanita itu. Ia telah mendengar nama Huomoli sebagai seorang iblis wanita yang lihai sekali. Kini melihat bahwa iblis itu hanya seorang wanita yang demikian cantiknya hingga tampak seperti seorang gadis berusia 20 tahun, ia memandang dengan kagum. Beng-beng, mengapa kau paksa anak perempuan ini menjadi muridmu? Tidak becuskah kau mencari murid sendiri? Ia dibawa dari dunia ramai ke sini untuk menjadi muridku. Kembali terdengar ketawa nyaring dari Huomoli. Nah, nah, memang Beng-beng hari ini sedang sial. Baru saja berkelahi dengan aku beberapa ratus jurus dan belum ada yang kalah atau menang, sekarang datang Huat Kong mengajak berkelahi. Hi, Beng-beng. Dosamu sudah terlalu besar barangkali. Beng-beng Hoat Su sendiri tertawa dan matanya berputar-putar cepat. Huat Kong, aku dengar kau telah mencipta ilmu tongkat ocoa kuaitung hoat yang lihai. Apakah kau mau ajar anak perempuan itu men tongkat? Ah, tidak pantas sekali. Terdengar Huomoli tertawa lagi, mengejek huat Kong. Biarpun hanya tongkat, tapi tidak kalah indahnya dengan Sin Leong Kiam Sud dari muhuat Kong balas menyindir. Kalau begitu, mengapa tidak main-main barang seratus jurus? Yang lebih indah itu yang berhak menjadi guru, tapi harus berhadapan dengan aku dulu. Tidak adil, tidak adil Beng-beng Hoat Su tertawa. Kau setan perempuan mau enak sendiri saja. Baiknya kita maju bertiga berbareng dan siapa di antara bertiga yang paling indah ilmunya berhak mengajar. Gila! Kau dua orang laki-laki tua bangka mau mengeroyok aku huomoli cemberut dan wajahnya tampak makin manis. Huat Kong yang lebih sabar dan panjang pikiran berkata. Sungguh memalukan. Masa kita yang disebut tiga setan dari Tang La saling hantam sendiri hanya karena berebut murid. Baiklah dicari jalan yang lebih menyenangkan. Sebenarnya ketiga tokoh persilatan ini disebut Tang La Sem Sian atau tiga dewa dari Tang La. Mereka bertiga merupakan tokoh-tokoh tertinggi di kalangan persilatan dan nama mereka dikenal di antara para ahli silat kelas tinggi dan para lociampu sebagai orang-orang aneh yang berilmu tinggi. Ahli-ahli silat golongan muda takkan kenal nama mereka karena sudah puluhan tahun mereka mengasingkan diri di atas pegunungan Tang La. Ketiga orang ini memang saling kenal puluhan tahun yang lalu sebelum mereka menjadi orang pertapaan, dan mereka boleh dibilang satu tingkat dalam hal ilmu kepandayan, hanya mereka mempunyai kehebatan masing-masing. Beng Beng Hoat Su terkenal dengan Sin Leong Kiam Su, ilmu silat pedang yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Huomo li hebat dengan ilmu silatnya Huomo Kang, yakni tenaga api yang lihai sekali dari kedua lengannya. Sedangkan Huat Kong yang dulu terkenal sebagai ahli dari semua cabang persilatan, akhir-akhir ini mencipta ilmu silat tongkat yang disebut Tau Choa Kuai Tung Huat atau ilmu tongkat tular hitam. Ilmu silat tongkat ini memang lihai sekali dan belum pernah terkalahkan. Mendengar pendapat Huat Kong, Beng Beng menghela nafas dan berkata kepada Huomo li. Memang kau dan aku adalah orang-orang bodoh dan pengetahuan kita hanya sampai di ujung jari saja. Memang tiada gunanya kita bertiga ribut untuk memperebutkan hal-hal remeh. Setelah ku pikir-pikir, biarlah kau tinggal di gua apimu itu, karena sebenarnya aku pun sudah biasa dan senang tinggal di gua es setelah 10 tahun dibekukan di sana, agaknya aku takkan dapat tahan selalu di jilat api itu. Hanya mengenai Lian Eng, gadis kecil gagu itu, entah bagaimana baiknya untuk diatur, coba kau pecahkan persoalan ini dengan otakmu yang encer, Huat Kong Toyu. Huat Kong kempit tongkatnya memandang ke arah Lian Eng yang mendengarkan semua itu dengan metu berseri. Lalu Tosu tinggi kurus itu rabar-rabar jenggotnya. Kita ini orang-orang tua, harus berlaku adil, jangan seperti orang-orang muda yang menuruti nafsu sendiri belaka. Usulku begini, asal pengangkatan guru biarlah ku serahkan kepada anak yang bersangkutan sendiri. Biarlah gadis gagu itu memilih. Chin Oke, suruh cucumu ke sini. Dengan gerak tangan So Chin Oke menyuruh Lian Eng maju menghampiri tiga orang aneh itu. Lian Eng maju dengan tabah dan sedikit pun tidak memperlihatkan wajah takut. Bagaimana pendapat kalian dengan usulku? Tanya Huat Kong. Beng-beng mengangguk-angguk dan Huwemoli tersenyum. Kau makin lemah lembut saja, terlampau dipengaruhi perasaan. Pantas saja tubuhmu makin kurus kering Huwemoli menegur Huat Kong yang diganda tertawa saja. Bagaimana, akurkah tanyanya? Huwemoli dan Beng-beng menyatakan setuju. Nah, dengarlah kau, anak gagu. Coba kau pilih sendiri, di antara kami bertiga orang-orang gila ini, siapa yang kau pilih untuk menjadi gurumu kata Huat Kong kepada Lian Eng. Gadis itu tadinya hendak memilih Huat Kong karena tahu bahwa orang tua itu adalah suhu dari engkongnya. Tapi karena sudah dua kali orang tua tinggi kurus itu menyebutnya anak gagu, ia menjadi tak senang, apalagi ketika dilihatnya betapa Huwemoli pernah memuji kecantikannya dan pernah menyatakan bahwa suka padanya, maka kini tak ragu-ragu lagi gadis kecil itu maju dan berlutut di depan Huwemoli sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Huat Kong Tosu tertawa bergelak-gelak dan memandang kepada Beng-beng Hoat Su. Dasar perempuan, bagaimanapun juga tentu memilih kaumnya sendiri. Ah, kitalah yang sial, tidak laku untuk mendapat murid baik, Beng-beng. Beng-beng menjawab, jangan berkata begitu, lihatlah di sana itu, bukankah dia juga murid yang cukup baik ia menunjuk Siaw Mai yang segera maju berlutut. Huat Kong menatap tajam ke arah pemuda itu dan menghela nafas. Hektometer, matamu juga tajam benar. Ah, kalau begitu, akulah yang sial. Chin Oke memang murid baik, tapi ia sudah tua untuk dapat mempelajari ilmu tongkatku pertapa tinggi ini menghela nafas kecewa. Pada saat itu, dengan suara hampir berbareng ketiga orang aneh itu berkata, ada orang datang. Baru saju mulut mereka berhenti berkata, tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan di depan mereka berdiri seorang paderi atau imam yang mengenakan jubah kuning dan di dadanya terdapat lukisan tiga bunga teratai. Juga rambut imam itu diikat menjadi satu di tengah-tengah, ujungnya digunting dan ikatan itu dihias dengan setangkai teratai perat. Wajahnya angker dan sikapnya agung-agungan. Di pundaknya tampak gagang siang kiam atau pedang pasangan. Siapakah di antara Cui yang menjadi ketua pegunungan Tangla? Tiba-tiba saja imam asing itu bertanya dengan suara parau dan dialek barat. Beng Beng Hoat Su berpaling kepada Huat Kong Tosu. Huat Kong, kau yang sudah banyak merantau, tahukah kau dari mana datangnya orang yang berpakaian seperti ini? Huat Kong maju menghampiri imam itu dan berjalan mengelilinginya seperti seorang yang sedang menaksir-naksir sebuah benda asing. Juga Huo Moli maju dan melihat-lihat pakaian imam itu dari segala jurusan. Imam itu ikut berputar dan memandang dengan curiga. Akhirnya Huat Kong berhenti dan menjawab Beng Beng Hoat Su. Aku pun baru kali ini melihatnya, tapi aku pernah mendengar tentang ia. Kalau tidak salah, di perbatasan padang rumput sebelah barat terdapat sebuah Kuan Im Byo, yakni kelenteng Dewi Kuan Im yang sangat besar dan menjadi pusat daripada perkumpulan pemuja patung Dewi Kuan Im yang disebut Kuan Im Pai. Melihat lukisan tiga tangkai teratai di atas dada imam ini, boleh jadi sekali dia ini seorang anggauta Kuan Im Pai. Imam itu melihat sikap ketiga orang yang saling mempercakapkan dirinya seolah-olah sedang membicarakan sebuah benda aneh dan nyata sekali tidak memandang matu padanya, tentu saja menjadi marah sekali. Hai, siapakah di antara kalian yang menjadi ketua tanglah? Katakanlah aku hendak bicara, ucapnya terdengar angkuh, agaknya imam itu tidak merasa lebih rendah tingkatnya daripada ketiga orang itu. Jawab dulu pertanyaanku, apakah betul kau seorang imam Kuan Im Pai Huomoli yang adatnya tidak sabaran balas bertanya? Benar, aku adalah pendeta tingkat ketiga dari Kuan Im Pai jawab imam itu. Dimanakah ketua pegunungan tanglah? Nanti dulu, kau jawab dulu pertanyaanku Beng Beng Hoatsumamoto. Kau ternyata imam dari Kuan Im Pai dan tingkatmu tinggi juga. Siapakah namamu? Biarpun Beng Beng Hoatsum berkata memuji, tapi suaranya menyatakan bahwa ia memandang ringan sekali dan bertanya seakan-akan kepada seorang anak kecil. Tapi imam itu menjawab juga, biarpun keningnya dikerutkan tanda tak senang hati. Aku tak perlu memberitahukan nama, cukup kalian ketahui bahwa aku adalah seorang pendeta Kuan Im Pai tingkat ketiga. Biarkan aku bertemu dengan ketua pegunungan ini. Eh, eh, tidak sabar amat. Ada apakah kau hendak bertemu dengan dia Wat Kong Tosu ikut memajukan pertanyaan? Imam asing itu menunjukkan matanya yang tajam kepada Wat Kong. Melihat Tosu yang tinggi kurus dengan jenggot panjang putih sampai ke perut itu, timbul dugaannya bahwa inilah barangkali ketua Tangla. Kaukah ketua Tangla? Kalau betul, hayo kau cepat ambilkan patung kami dan kembalikan itu padaku. Tentu saja Wat Kong Tosu memandang heran. Beng-beng Hoat Su tidak menyianyakan kesempatan itu dan ia menggoda Wat Kong Tosu. Ah, jadi kau tua bangka masih menginginkan barang indah. Kau mencuri patung? Ha, ha, ha. Patung apakah itu hingga kau sampai capaikan diri mencuri? Huamoli bertanya kepada Wat Kong. Wat Kong memandang imam itu dengan melotot lalu berpaling kepada dua orang yang menggodanya. Ah, barangkali imam ini sudah miring otaknya. Siapa yang mencuri patungnya? Hektometer, karena ia telah menyangka aku mencuri patung, maka timbul keinginanku untuk mencurinya. Ku dengar patung itu tingginya sampai tiga kaki dan seluruhnya terbuat dari pada emas murni dan sepasang matanya dari dua butir mutiara yang jarang bandingannya karena warnanya indah dan besar sekali. Imam itu mendengar orang memakinya otak miring, tentu saja menjadi makin marah, dan mendengar Wat Kong tahu bahwa patung Dewi Kuan Im yang hilang itu terbuat daripada emas, ia makin curiga. Dengan cepat sekali tahu-tahu sepasang pedangnya telah berada di kedua tangannya. Ia menuding dengan pedang kirinya ke arah Wat Kong dan memaki. Bangsat tua! Tentu kau yang mencuri patung kami. Hayo kau kembalikan itu kepadaku, kalau tidak lekas-lekas kau ambil dan kau berikan padaku, jangan kau menyesal kalau sepasang pedangku ini takkan memberi ampun dan putuskan tulang leher kedua kawanmu ini. Eh, eh! Lihat, imam ini benar-benar telah gila Wat Kong berkata lagi dan Beng-Beng Hoat Su berdua huwemoli tertawa nyaring sambil menunjuk-nunjuk imam itu. Pendeta Kuan Im Pai atau Kuan Im Kau itu memuncak marahnya dan dengan teriakan keras ia maju dan gunakan kedua pedangnya menyerang dengan berbareng ke arah tubuh Wat Kong dari dua jurusan. Inilah ilmu pedang sepasang dari Kuan Im Pai yang lihai. Tapi kali ini imam itu tidak tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan tiga dewa dari Tang La. Ha, ha! Ia mau penggal kepala kita Wat Kong berkata sambil tertawa kepada kedua kawannya, kemudian ketika sepasang pedang itu menyambar ke arah tubuhnya, Entah bagaimana kera menangkisnya imam itu sendiri tidak tahu, tapi tahu-tahu kedua sinkiamnya itu terpukul oleh sebatang tongkat kecil tapi yang mengeluarkan tenaga demikian hebatnya hingga sepasang pedangnya terpental dan terlepas dari pegangannya. Sebelum imam itu dapat hilang kagetnya tahu-tahu Wat Kong menangkap batang lehernya dengan tangan kiri dan sambil layun tubuh imam itu Wat Kong Tosu berkata kepada Beng Beng Hoat Su. Nah, terimalah Al Gojo yang hendak memotong lehermu ini. Tubuh imam itu dilempar ke arah Beng Beng Hoat Su dan pertapa gemuk pendek itu sambil tertawa bergelak-gelak gunakan tangan kiri menjamret leher imam itu dan seperti yang dilakukan oleh Wat Kong Tosu tadi, Ia pun putar-putar tubuh itu dan setelah ayun beberapa kali, ia lemparkan kepada Huomoli, sambil berkata, Huomoli, sudah siapkah kau untuk dipotong lehermu? Tubuh itu terlempar cepat ke arah Huomoli. Wanita luar biasa ini tidak sedih pegang tubuh imam itu, maka ia gunakan tangan kiri menolak keras dan angin tenaga tolakannya yang penuh kekuatan Huomol Kang itu membuat tubuh imam itu terpental sebelum menyentuh tangannya. Imam yang malang itu tadi hanya merasa pusing dan matanya berkunang karena Wat Kong Tosu dan Beng Beng Hoat Su telah memegang batang lehernya dengan ilmu cengkeraman eng. Jiao Kang yang sempurna, tapi setelah kena pukulan angin Huomol Kang, ia menjerit keras dan tubuhnya terpental kembali ke arah Wat Kong. Tongkat di tangan Wat Kong berkelebat dan ujung tongkat itu dapat menahan tubuh yang terpental keras hingga tubuh itu tertahan lalu jatuh ke tanah yang tertutup salju dan imam itu merintih-rintih. Untung sekali ia mempunyai latihan ilmu tenaga dalam yang cukup tinggi dan ia pun telah meyakinkan ilmu duk hingga tubuhnya cukup kuat. Kalau tidak demikian, ia tentu mampus terkena angin pukulan Huomol Kang itu. Imam itu merayap bangun dan memandang ke arah tiga orang itu berganti-ganti dengan tajam. Kemudian ia menjura. Maaf tidak melihat orang-orang pandai di depan mata. Setelah mendapat pelajaran dari Cui, bolahkah mengetahui julukan Cui yang gagah? Wat Kong mengelus-elus jenggotnya yang putih dan tersenyum. Kau mencari penyakit sendiri. Mau tahu nama kami? Nah, orang tua gemuk pendek tak berguna itu adalah Beng Beng Hoatsu. Beng Beng Hoatsu tertawa dan sepasang matanya berputaran ketika ia memandang kepada imam itu dan berkata sambil menudingkan telunjuknya ke arah Huomoli. Dan bidadari yang cantik jelita ini bukan lain ialah Huomoli. Huomoli tidak tersenyum kepada imam itu, tapi memandang dengan penuh ejakan. Imam kecil tak tahu diri. Masih untung kami tidak turunkan tangan jahat. Kalau tidak, jiwamu tentu telah berlutut di depan Giam Loong. Tahukah siapa orang tua tinggi kurus ini? Dia adalah Wat Kong Tosu. Kalau kau bicara dengan kami, suruhlah kakek gurumu ke sini. Kau orang sombong dan kasar ini tak berharga untuk bicara dengan kami. Nah, pergilah. Imam itu mengeluarkan keringat dari jidatnya ketika mendengar nama ketiga orang itu. Baru sekarang ia tahu bahwa ia berhadapan dengan tiga tokoh Ciam Pui yang namanya pernah menggemparkan kalangan persilatan. Dan tadi ia telah berlaku berani mati dan sombong. Dengan gugup ia membungkuk dan cepat pungut sepasang pedangnya yang terpental tadi, lalu angkat kaki berlari secepat mungkin meninggalkan tempat berbahaya itu. Ketiga dewa atau iblis Tangla tertawa nyaring dan suara tertawa itu mengikuti imam itu turun gunung hingga imam dari Kuan Imkau itu makin ketakutan dan percepat larinya. Setelah imam itu pergi jauh, Wat Kong berkata kepada Huwemoli dan Beng Beng Hoatsu. Kalian telah mendapat murid, tapi jangan kalian sombong. Lihat saja nanti, aku pun akan mencari seorang murid yang lebih hebat daripada kedua muridmu. Kita sama-sama lihat saja nanti siapakah di antara kita yang paling pandai mendidik. Sepuluh tahun kemudian kita ajak ketiga murid kita bertemu di sini dan kita boleh adu ilmu kepandayan mereka. Setujukah kalian? Beng Beng Hoatsu menyambut gembira. Baik, baik. Sepuluh tahun kemudian kita adu murid-murid kita. Kita sendiri sudah terlalu tua untuk main-main kepalan, tapi kalau perlu, rasanya kepalanku masih cukup keras. Huwemoli perdengarkan ketawa sindir. Kau kira kepalanku kalah keras? Wat Kong Tosu mencela, ah, kalian memang orang-orang keras kepala dan berdarah panas. Hendak dimulai lagi percepcokan yang tadi? Kalau memang kita masih penasaran untuk menentukan kepandayan siapa yang tertinggi dan terliai, aku ada jalan untuk mengujinya. Coba katakan usulmu, kau memang selalu paling banyak akal busuk kata Beng Beng Hoatsu. Dengarkah kau tadi tentang tuduhan imam jahat dari Kuan Im Kau? Ia menuduh bahwa seorang di antara kita mencuri patung kelentengnya. Sepanjang pendengaranku, patung Dewi Kuan Im yang berada di dalam kelenteng Kuan Im Byo dan yang dipuja-puja oleh orang-orang Kuan Im Kau, adalah sebuah patung yang betul-betul indah dan jarang terdapat keduanya. Dan selain itu, Kuan Im, kau terkenal sebagai perkumpulan agama yang kuat dan berpengaruh karena ketua-ketua Kuan Im Pai kabarnya sangat lihai. Apanya yang lihai? Imam tadi tidak becus apa-apa Huomoli mencela. Yang tadi hanya tingkat ketiga saja. Tapi biarpun tingkatnya baru ketiga, kurasalwekangnya sudah boleh juga, kalau tidak, mana bisa tahan pukulan Huomokangmu. Juga anggauta perkumpulan agama itu banyak sekali dan patung itu terjaga kuat. Mengapa sampai lenyap dan ada yang curi? Tentu pencurinya bukan sembelarang orang. Nah, mari kita berlomba. Kita pergi mencari patung Dewi Kuan Im itu, siapa yang bisa mendapatkan dan mempertahankan selama 10 tahun boleh dianggap yang paling lihai di antara kita bertiga. Setujukah? Dan apa taruhannya Beng Beng Hoat Su bertanya? Kau selalu hendak bertaruh. Tapi, aku teringat sesuatu. Bukankah tadi Imam Busuk itu menanyakan ketua pegunungan Tangla? Nah, siapa yang menang dalam perlombaan mencari patung Dewi Kuan Im ini, dia berhak menjadi ketua Tangla dan yang lain harus tunduk kepada ketua. Mendengar usul ini, Huomoli yang sifatnya tidak mau kalah merasa setuju. Ia ingin benar menjadi ketua dan kedua orang tua lihai itu tunduk padanya. Aku setuju. Kita berlomba mencari dan mendapatkan patung tapi bagaimanapun juga, 10 tahun kemudian kita harus menguji kepandayan murid-murid kita di sini. Sementara itu, si Auma dan Lian Eng yang semenjak tadi melihat segala peristiwa itu, merasa gembira dan kagum. Mereka tidak saling iri lagi karena tahu bahwa guru masing-masing memang cukup lihai dan sama-sama aneh adatnya. Hanya So Chin O Ke Yauk merasa agak kecewa karena harus berpisah dari cucunya. Tapi melihat kehebatan Huomoli, ia pun terhibur juga dan mengharap saja dalam hatinya supaya Lian Engkelak hanya mewarisi ilmu kepandayan saja dan jangan mewarisi adat yang aneh dan keras dari setan api wanita itu. Setelah semua setuju untuk 10 tahun kemudian mengadakan pertemuan dengan murid masing-masing di atas puncak itu, mereka lalu bubar. Huomoli mengajak Lian Eng masuk ke dalam guanya. Beng Beng Hoatsu bawa Si Auma pulang ke puncak Harimau Salju dan setelah pesan kepada pelayannya untuk menjaga puncak, ia ajak Si Auma turun gunung untuk mulai mencari patung Dewi Kuan Eng. Huat Kong Tosu juga kembali ke gunungnya bersama So Chin O Ke dan ia menyuruh muridnya itu menjaga tempat pertapaannya karena ia pun langsung turun gunung untuk mulai dengan perlombaan itu dan sekalian mencari murid. Sebaliknya Huomoli yang memang cerdik dan licin, ia tidak mau turun gunung tapi berdiam saja di guanya mengajar Lian Eng dalam ilmu silat karena ia hendak melihat Lian Eng menjadi murid terlihai di antara murid-murid lain. Ada pun tentang patung Dewi Kuan Im, ia pikir tak perlu sibuk mencari kemana-mana karena nanti saja kalau ia mendengar bahwa seorang daripada kedua pertapa itu telah berhasil mendapatnya ia bisa datang ke guanya dan curi patung itu. Sebenarnya apakah patung Dewi Kuan Im yang dicari-cari oleh imam dari Kuan Im kau itu? Dan mengapa imam itu menyangka ketua gunung Tangla yang mencurinya? Marilah kita melihat sebentar keadaan di kuil Kuan Im Byo yang terletak di perbatasan Sin Kiang, sebuah kuil atau kelenteng yang sangat besar dan mewah. Di sebelah utara Tibet, yakni di pegunungan Kunlun San bagian ujung barat, terdapat sebuah puncak bukit yang disebut Kuan Im San. Puncak ini terletak di perbatasan antara Sin Kiang dan Tibet, dan pegunungan yang menjadi bagian dari Kunlun San ini disebut juga pegunungan Kokosili oleh orang-orang Tibet. Di puncak Kuan Im San inilah letaknya kuil atau kelenteng Kuan Im Byo yang besar dan megah. Kelenteng ini dahulu didirikan oleh orang-orang Hong yang hendak meluaskan penyebaran agama yang mereka anut, yakni penganut-penganut atau pemuja-pemuja Dewi Kuan Im Poh Wasat, ke dalam daerah Tibet yang terkenal fanatik menganut agama Buddha dan terkenal mempunyai banyak Buddha hidup yang disebut lama. Ternyata agama baru ini tidak dapat memasuki Tibet karena bangsa Tibet sudah terlalu kukuh dan kuat kepercayaannya terhadap agama lama mereka. Tapi kelenteng Kuan Im Byo itu dilanjutkan oleh para penganut Kuan Im Kau dan bahkan dijadikan pusat karena agama itu di pedalaman Tiongkok juga tidak mempunyai banyak penganut. Tempat ini dijadikan markas besar di mana para pendeta-pendeta menjadi utusan-utusan untuk menyebar agama itu ke seluruh daerah. Pendiri dari Kuan Im Kau atau Sucou mereka adalah Bu Susian Jin yang telah lama meninggal dunia. Kini tiga orang muridnya yang melanjutkan usahanya. Tiga orang murid ini merupakan pendeta-pendeta tingkat pertama dan memiliki ilmu silat yang tinggi dan lihai sekali. Berkat kerajinan tiga pendeta inilah maka ilmu silat Kuan Im Pai mendapat kemajuan pesat hingga tidak sia-sia amarhum Bu Susian Jin menaruh kepercayaan kepada tiga orang muridnya ini. Ketiga ketua Kuan Im Kau ini, atau yang disebut Kau Chu, ketua agama, adalah orang-orang yang alim dan betul-betul mencari jalan kesucian dengan perantaraan kesucian Kuan Im Pau Wisat yang mulia. Yang pertama adalah seorang wanita bernama Kim Hwe Asian Lee, kedua juga seorang wanita bernama Chin Hwe Asian Lee, dan yang ketiga seorang laki-laki bernama Kim Bok Sian Jin. Ketiga ketua ini mempunyai banyak anak murid, dan murid-murid ini pun sebagian besar sudah berusia tinggi dan telah mempunyai murid-murid lagi. Menurut taksiran, ketiga ketua Kuan Im Kau itu telah berusia 80 tahun lebih, sedangkan murid-murid mereka rata-rata berusia 60 tahun. Karena itu, tidak aheran bahwa imam yang mencari patung ke Pegunungan Tangla dan yang mengaku bertingkat tiga, juga sudah tua, karena murid-murid tingkat ketiga semuanya berusia antara 40 sampai 50 tahun. Jumlah seluruh imam yang berdiam dalam kelenteng itu lebih dari 100 orang belum terhitung yang sedang berada di luar karena tugas menyebar agama di lain daerah. Karena itulah maka nama Kuan Im Kau cukup terkenal dan berpengaruh, pertama karena ketuanya memegang teguh disiplin dan peraturan keras menjaga nama baik kelenteng, kedua karena semua imam adalah orang-orang berilmu tinggi. Di depan dan belakang kelenteng terdapat empang-empang yang indah karena penuh dengan bunga teratai. Bunga teratai terkenal sebagai bunga suci, terutama bagi penganut Kuan Im Kau yang memuja Kuan Im Poh wisat karena bunga teratai adalah tempat Dewi Suci itu bersemayam. Di tengah ruang besar terdapat sebuah empang kecil yang tak terisi air tapi di situ terdapat beberapa belas bunga teratai emas murni yang bercahaya mengkilap. Daun-daun dan bunga-bunga teratai itu semuanya terbuat daripada emas yang terukir indah sehingga kelihatannya begitu hidup seolah-olah daun dan bunga tulen yang diwarnai emas. Dan di tengah-tengah empang itu, dikelilingi bunga-bunga teratai emas terdapat sebuah patung emas bermata mutiara, patung Dewi Kuan Im duduk bersilah di atas sebuah bunga teratai. Daun-daun dan bunga-bunga emas itu memang indah, tapi kalau dibanding dengan patung itu, semua itu tidak ada artinya, karena patung itu merupakan hasil seni yang luar biasa dan buatannya demikian halus, emasnya demikian murni, hingga tak ternilai harganya. Di luar empang, menghadap ke arah patung Dewi Kuan Im itu, dipasang meja sembah yang yang besar dan di atas meja terdapat tujuh batang lilin yang selalu menyala, tak kenal siang maupun malam. Di sinilah para imam itu bermuja samadhi dan bersembah yang kepada Kuan Im powasat, Dewi kebajikan yang mereka puja. Selain paderi-paderi lelaki, di situ terdapat juga nikau-nikau atau pendeta-pendeta perempuan, murid-murid dari Kim Hwe Asian Li dan Chin Hwe Asian Li dan kesemuanya rata-rata memiliki ilmu silat Kuan Im Pai yang lihai. Dan para nikau inilah yang siang malam dengan bergilir menjaga di sekeliling patung Dewi Kuan Im itu. Tapi, hal yang tak terduga-duga dan aneh telah terjadi. Pada suatu malam beberapa bulan yang lalu, patung itu telah dapat tercuri orang dan lenyap. Padahal malam hari itu di sekeliling patung duduk bersilah beberapa puluh pendeta laki-laki perempuan yang bermuja samadhi sambil menjaga. Setelah menjelang tengah malam, entah mengapa, semua pendeta itu tak dapat bergerak dan seakan-akan dalam keadaan terkena pengaruh ilmu sihir yang mujijat. Mereka seolah-olah tertidur dalam keadaan setengah sadar. Dengan samar-samar mereka melihat bayangan orang berkelebat cepat sekali dan tahu-tahu patung itu telah lenyap dari situ. Sebelum bayangan orang ajaib itu lenyap, terdengar suara ketawanya yang menyeramkan dan disusul kata-katanya yang diucapkan dengan keras dan parau. Hei, para imam Tolol Kuan Im kau! Kalau kalian merasa penasaran dan hendak mencari patung ini, datanglah ke puncak pegunungan tanglah kemudian suara itu hilang berikut bayangan orang dan patung Dewi Kuan Im yang dicurinya. Tentu saja hal itu menimbulkan heboh besar dalam kelenteng Kuan Im beliau. Harus diketahui bahwa yang pada malam hari itu menjaga di situ, sebagian besar adalah anak-anak murid ketiga ketua Kuan Im Pai, yakni tokoh-tokoh kedua yang ilmu kepandayan tinggi. Namun pencurian itu bisa dilakukan demikian sempurna dan semua pendeta di situ sama sekali tidak berdaya, bahkan pencuri itu dengan kurang ajar dan beraninya telah memberitahukan tempat tinggalnya. Setelah diselidiki oleh Kim Hwe Asian Lee, Ching Hwe Asian Lee, dan Kim Bok Sian Jin bertiga ketua Kuan Im Pai menyelidiki dengan teliti, ternyata bahwa pencuri itu telah menggunakan semacam obat bubuk yang merupakan racun halus dan pengaruhnya membuat orang tak sadar seperti mabok. Entah bagaimana pencuri itu bisa sebarkan obat bubuk itu ke arah semua pendeta yang sedang bersama di tanpa diketahui oleh mereka. Ini menandakan bahwa pencuri itu bukanlah sebarang orang dan memiliki ginkeng yang tinggi sekali. Sepanjang pengetahuanku, yang memiliki obat tidur aneh ini tidak ada keduanya tentu si Tabib Dewa Kiang Cu Liyong. Tapi untuk apa ia lakukan hal ini? Sedangkan ia terkenal sebagai seorang aneh yang menjalankan Dharma berata dan mengembara kemana-mana tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Tapi mengapa pencuri itu mengaku bertempat tinggal di puncak pegunungan Tangla Kimbok Sianjin utarakan pendapatnya? Di Tangla sejauh yang kuingat, hanya tinggal Beng Beng Hoat Su, ada juga Huat Kong Tosu yang tinggal di Hang Lun San, sebelah utara tapi termasuk puncak pegunungan Tangla juga. Apakah seorang di antara neraka yang mencurinya? Tapi mereka adalah orang-orang luar biasa yang berilmu tinggi, aku tidak percaya mereka mau mengganggu kita, Kim Hwe Asianli utarakan kesangsiannya. Lupakah kalian bahwa Huamoli juga tinggal di puncak Tangla? Setelah tiba-tiba Kim Hwe Asianli berkata, Apa? Setan api wanita itu kedua adik seperkumpulan itu bertanya. Kim Hwe Asianli mengangguk. Mereka bertiga ini disebut Tangla Sem Sian atau tiga dewa dari Tangla, dan kalau benar seorang dari mereka mengambil patung kita, tentu Huamoli itulah yang melakukannya. Setelah mengadakan perundingan dengan masak, lalu diambil keputusan oleh Kim Hwe Asianli. Kita jangan sembrono dalam menuduh seseorang, apalagi kalau orang itu satu di antara ketiga dewa Tangla itu. Mereka bukanlah orang sembelarangan dan kita lebih baik jauhkan diri dari mereka dan tidak mencari keributan. Biarpun pencuri itu telah mengaku bahwa ia tinggal di Tangla, tapi obat bubuk yang ia gunakan sungguh mencurigakan. Lebih baik kita juga mencari si tabib dewa dan menanyakan hal ini kepadanya. Tapi sebelum jelas siapa yang mencurinya, tak perlu kita sendiri turun tangan. Lebih baik kita menyuruh anak murid kita untuk menyelidiki ke gunung Tangla. Demikianlah, maka lalu dipilih seorang anak murid tingkat tiga untuk menyelidiki di atas Tangla dan sebagian lagi pergi mencari Kiang Culiong si tabib dewa yang tak tentu tempat tinggalnya itu. Dan kebetulan sekali penyelidik yang diutus menyelidiki di atas pegunungan Tangla telah bertemu dengan ketiga tokoh Tangla itu dan berlaku agak kurang hormat hingga ia dipermainkan oleh Tangla Sem Sian. Dengan menderita luka dalam dan malu sekali, anak murid Kuan Im Pai itu lari menuju pulang. Dan semenjak saat itu, maka tertanamlah bibit permusuhan di antara Kuan Im Kau dan ketiga tokoh Tangla itu. Lian Eng si gadis gagu mendapat gemblengan hebat dan pelajaran silat dengan tak kenal lelah oleh Huomo Li. Setan api wanita itu memang seorang yang keras hati dan Lian Eng biarpun gagu, namun ternyata berotak jardik sekali serta kerajinannya tak kalah dengan subonya. Setelah mempelajari dasar-dasar Huomo Kun Huat yang luar biasa untuk beberapa bulan, otaknya yang tajam sudah dapat menangkap sari-sari dasar ilmu silat itu. Maka mulailah ia diajak oleh gurunya untuk mempelajari lukisan-lukisan di dinding yang dulu digosok bersih oleh Siaw Mahu Mo Li. Jika bicara dengan muridnya menggunakan bahasa campuran, yaitu dengan mulut dan jari tangan, maka Lian Eng dapat menangkapnya dengan jelas sekali. Sebaliknya gadis gagu. Itu sekali saja gerakan tangannya, gurunya segera dapat mengerti maksudnya. Lian Eng, kau jangan memandang rendah ukiran-ukiran di dinding ini. Ukiran-ukiran ini kubuat dengan susah payah selama 10 tahun lebih. Semua lukisan dinding ini jika digabung menjadi satu merupakan pelajaran ilmu silat Huomo Kun Huat yang lengkap, yaitu mengenai pokok-pokoknya saja karena pecahannya akan datang dengan sendirinya jika telah hafal pokok-pokoknya. Jangan kira kau akan mempelajari dengan mudah semua ukiran ini tanpa memahami dasar-dasarnya lebih dulu. Huomo Kun Huat berdasarkan kegesiptan dan selalu berusaha mendahului gerakan lawan. Kalau lawan cepat, kita harus lebih cepat lagi. Kalau lawan terlalu cepat bagi kita dan memiliki ginkeng yang lebih sempurna, kita harus menggunakan gerakan lambat tapi keras. Pendeknya, gerakan kita harus seperti gerakan setan api, lihatlah nyala api yang berkobar di dalam ruang dalam itu. Ia bisa bergerak sangat cepat atau sangat lambat menurut bagaimana keadaan di luar. Tapi, cepat atau lambat, selalu didorong dengan tenaga hebat dan panas. Juga gerakan kita kalau didorong dengan tenaga Huomo Kang, sama saja dengan gerakan api. Demikian Huomo Li memberi pelajaran kepada murid tunggalnya yang dimengerti baik oleh Lian Eng. Kemudian Lian Eng diberi pelajaran permulaan melatih ilmu silat menurut lukisan-lukisan di dinding itu dan mulai mempelajari ilmu mujijat Huomo Kang. Untuk melatih ini, ia mula-mula harus menyabatkan tangannya melalui api yang menyala. Karena ia menggerakkan tangannya dengan cepat memotong nyala api itu, maka tidak merasa panas dan kulitnya hanya sekejap saja tersentuh api hingga tidak meninggalkan bekas. Tapi lama-kelamaan gurunya menyuruh ia memperlambat gerakan tangannya hingga api itu agak lama memanggang tangannya. Setelah itu tangan yang dipanggang itu diberi obat yang digosokkan sampai masuk melalui lubang-lubang di kulit. Lambat laun Lian Eng dapat menahan dan menaruh tangannya di dalam nyala api tanpa terbakar. Setelah berlatih berbulan-bulan gadis gagu itu mulai belajar mencuci kaki tangan dengan nyala api yang keluar dari kawah di dalam ruang gua itu tanpa terganggu sedikitpun. Untuk dapat mandi api seperti yang dilakukan gurunya, ia masih harus berlatih dragan giat beberapa tahun, karena ia harus dapat menggunakan wekangnya sampai ke rambut-rambutnya, agar rambut itu jangan habis dimakan api. Untuk mempelajari kegesitan atau ginkang, gurunya mengajak Lian Eng keluar gua dan di atas sebuah puncak yang terdapat banyak burung. Huomo Li menangkap burung itu dengan pukulan Huomo Kangnya, lalu muridnya disuruh meloncat menubruk burung yang dilepas. Mula-mula hal ini sukar sekali, tapi karena Lian Eng pernah mempelajari silap dari kakeknya, So Chin Oke, dan pernah pula sebulan lebih dilatih pelayan dan kedua manusia salju dari Beng Beng Ho Atsu, Ia telah memiliki kepandayan yang lumayan juga dan dasar-dasarnya sudah cukup kuat, maka kini mempelajari ilmu luar biasa yang diturunkan oleh Huomo Li kepadanya, ia tidak mengalami banyak kesukaran. Tak lama kemudian, ia telah berhasil tiap kali tubruk pasti dapat menangkap burung yang hendak terbang itu. Dengan demikian, maka kecepatan gerakan tubuhnya sudah melebih kecepatan burung yang hendak terbang. Setelah Lian Eng telah mulai berani mempermainkan nyala api dengan kedua tangannya seolah-olah orang bermain main air saja, ia mulai memiliki tenaga Huomo Kang. Pada suatu pagi Huomo Li ajak muridnya keluar untuk mencoba ilmunya Huomo Kang. Di atas mereka banyak burung-burung warna putih dan beterbangan rendah. Huomo Li gunakan tangan kiri memukul ke atas, dan berseru. Turun. Benar saja, seekor burung yang dibidik kepalan tangannya itu seakan-akan kenap pukul dan bergulingan ke bawah. Huomo Li tangkap burung itu yang ternyata tidak mati karena memang sengaja dipukul untuk menjatuhkannya saja. Kemudian ia lepaskan burung itu dan memerintah muridnya, pukul. Lian Eng mengerti maksud gurunya, maka ia segera kerahkan tenaga dalamnya ke arah tangan kanan dan pukulkan itu dengan jari-jari terbuka ke arah burung yang telah terbang dan berada kira-kira satu tombak di atasnya. Hebat sekali akibatnya. Terdengar suara buk yang keras dan burung itu terpental lalu jatuh ke tanah dengan bulu-bulunya rontok dan dadanya yang berkulit putih kini menjadi matang biru. Burung itu mati seketika itu juga. Gurunya memuji, bagus, bagus. Tapi pada saat itu juga terdengar seruan merdu dan halus, siancai, siancai, kepandayan yang tinggi, luar biasa, dan ganas. Tanda petik. Ketika Huomo Li dan Lian Eng memandang, ternyata yang datang adalah seorang pendeta wanita yang berpakaian hijau gelap dan di dadanya terdapat sulaman dua tangkai bunga teratai. Pendeta itu berusia kurang lebih lima puluh tahun dan wajahnya tampak alim dan agung serta bibirnya selalu tersenyum ramah dan sabar hingga sekali lihat saja dapat mendatangkan rasa hormat dan senang dalam hati. Huomo Li tahu bahwa Nikoi itu berkepandayan boleh juga karena dapat datang ke situ tanpa ia ketahui, sungguhpun hal ini baru dapat terjadi karena ia tadi terlampau girang dan curahkan semua perhatian kepada muridnya. Nikoi itu angkat kedua lengan dan memberi hormat lalu berkata dengan halus. Maafkanlah Pini jika mengganggu kalian guru dan murid yang lihai. Kalau mata Pini tidak salah lihat dan kalau pikiran Pini tidak salah terka, bukankah Pini menghadap di depan Dewi Api dari Tangla yang sangat sakti dan terhormat? Biarpun kata-kata Nikoi itu sangat halus dan penuh hormat hingga membuat Lian Eng merasa suka, tapi Huomo Li yang melihat bahwa Nikoi itu hanya memakai tanda lukisan dua tangkai bunga teratai, ia tidak memandang sedikit pun juga. Ia tahu bahwa Nikoi itu hanya anak murid tingkat dua saja dan ia tak perlu mengacuhkan. Kau murid siapakah tanyanya karena ia tahu dari Huat Kong Tosu bahwa Kuan Impei mempunyai tiga orang ketua. Nikoi itu tetap bersikap hormat. Pini yang bodoh adalah murid dari Chin Hawe Asian Li Subo, jawabnya. Chin Hawe Asian Li itu ketua yang keberapakah tanya pula Huomo Li. Guruku adalah ketua kedua dari Kuan Impei, jawab Nikoi itu. Huomo Li perdengarkan ketawa menyindir. Hektometer, ketua kedua dari Kuan Impei mengutus kau datang ke sini ada perlu apakah? Nikoi itu tetap sabar. Pini diutus mintakan maaf atas kelancangan murid tingkat tiga yang berani berlaku kurang ajar kepada Pouwosat. Nikoi itu sengaja menyebut Huomo Li dengan sebutan Huo Pouwosat atau Dewi Api, karena sekali-kali ia tidak berani menyebut Moli atau setan perempuan. Kalau kami tidak maafkan padanya, tentu sekarang ia telah berada di neraka. Nah, kau pergilah, jangan mengganggu kami lebih jauh. Tapi Nikoi itu tetap berdiri membungkuk dan tidak mau pergi. Eh, eh, kau tidak juga pergi tanya Huomo Li gemas. Pini diutus untuk mengaturkan maaf dan untuk memohon kemurahan Pouwosat untuk mengembalikan patung Kuan Im Pouwosat dari kelenteng kami. Huomo Li merah mukanya dan sepasang matanya yang jeli dan indah itu memancarkan sinar api. Kau juga berani menuduh aku? Ia segera maju dan menggerakkan tangan kirinya ke pundak Nikoi itu untuk mendorong. Tapi Nikoi itu telah mewarisi kepandayan Chin Hwe Asian Li sampai tingkat yang cukup tinggi, maka dengan cepat ia berkelit. Huomo Li makin marah hingga kedua lengan tangannya berubah merah. Lian Eng terkejut melihat perubahan subonya itu karena ia tahu bahwa dalam keadaan demikian maka tenaga Huomo Li yang lihai telah menguasai sepenuhnya di kedua tangan gurunya dan pukulan yang dilakukan oleh tangan itu adalah pukulan maut belaka. Huomo Li menyerang lagi, tapi kembali Nikoi itu dapat berkelit karena telah menggunakan gerak ilmu silat Kuan Im Pai yang lihai. Setelah diserang dua kali, Nikoi itu pun balas menyerang dengan tidak kalah hebatnya, tapi air mukanya tetap tenang dan sabar. Huomo Li merasa terlalu rendah untuk membinasakan seorang murid tingkat dua dari Kuan Im Pai, maka ia segera kerahkan Gin Kang dan Wee Kangnya hingga sebentar saja ia telah dapat mengurung Nikoi itu. Baru saja belasan jurus, Nikoi itu telah merasa pening dan tiba-tiba jari tangan Huomo Li berhasil menepuk pundaknya. Tepukan itu perlahan saja, tapi cukup membuat Nikoi itu sempoyongan mundur dengan muka pucat karena ia merasa sakit sekali di dada sebelah kanan. Ia tahu bahwa ia telah mendapat luka dalam yang cukup berat, maka ia menjurah sambil menahan sakit dan berkata, Terima kasih atas kemurahan hati Pau Wasat, dan pasti Budi ini akan pini sampaikan kepada ketiga kau cu kami. Huomo Li tersenyum sindir. Kau tidak akan mati, jangan khawatir. Tapi kalau dalam waktu tiga kali dua puluh empat hari kau tidak sampai ke kelentengmu, aku tidak tanggung akan keselamatan jiwamu. Kalau kau cu dari kelentengmu penasaran dan tetap hendak mencari patung di sini, janganlah suruh muridnya, tapi datang saja sendiri. Kemudian ia balikan tubuh dan ajak Lian Eng pergi dari situ. Nikoi itu pun segera lari turun untuk pulang dan memberi laporan kepada guru-gurunya. Lian Eng diam-diam merasa tak senang dan terkejut melihat watak gurunya yang ternyata kejam dan keras. Diam-diam timbul rasa tak suka kepada gurunya itu. Tapi Huomo Li bersikap baik sekali padanya hingga gadis gagu itu lama-lama lenyap perasa tidak sukanya. Melihat betapa hebat dan tinggi ilmu silat gurunya, maka Lian Eng perhebat ketekunannya dan ia mulai mempelajari lukisan dinding itu dengan lebih teliti karena tahu bahwa ilmu silat yang diukir itu benar hebat. Ia pelajari ukiran pertama dan cocokan itu dengan pelajaran lisan yang didapat dari gurunya. Dengan bantuan lukisan itu, ia dapat melakukan gerak yang sempurna. Kadang-kadang Lian Eng sampai lupa makan tidur karena rajinya mempelajari dinding itu hingga seringkali gurunya menegurnya. Beberapa bulan telah lewat pula dan kini kepandaian Lian Eng sudah maju pesat. Tapi belum juga ia memiliki tenaga yang cukup kuat untuk menolak batu besar penutup gua Dewi Api, maka jika gurunya keluar gua dan menutup batu itu ia hanya berada di dalam gua seorang diri dan tekun mempelajari lukisan-lukisan di dinding. Pada suatu hari, ketika ia asyik mempelajari gerak yang ke-23, tiba-tiba batu penutup gua itu terbuka. Gurunya sedang keluar, maka tadinya Lian Eng menyangka bahwa gurunya telah kembali hingga dengan wajah girang ia meloncat keluar untuk menyambutnya. Tapi alangkah kagetnya ketika melihat dua orang pendeta perempuan yang berpakaian putih memasuki pintu gua itu. Dua orang pendeta itu berusia tinggi, lebih dari 70 tahun, sedangkan wajah mereka agung dan keren. Rambut mereka digelung ke atas dalam bentuk bunga teratai dan pada baju bagian dada terlukis setangkai teratai besar. Di punggung mereka tampak gagang pokiam dan di tangan kanan memegang sebuah hutim, yaitu kebutan pertapa yang berbulu putih. Lian Eng berdiri memandang dengan tak bergerak kepada dua pendeta wanita itu. Kedua pendeta itu ketika melihat Lian Eng segera menghampiri dan seorang di antara mereka bertanya dengan suara halus. Eh, nona yang baik, dimanakah perginya Huomoli? Apakah dia gurumu? Lian Eng menggelenggelengkan kepala, tanda bahwa ia tidak tahu kemana perginya gurunya, kemudian menganggukkan kepala sebagai jawaban bahwa ia benar murid dari Huomoli. Kedua pendeta itu saling pandang, dan seorang lagi berkata, Nona, kau belum jawab pertanyaan kami. Lian Eng merasa mendongkol sekali. Ia sudah menjawab mengapa dianggap belum? Tiba-tiba timbul marahnya karena terang sekali kedua wanita tua ini hendak mempermainkannya. Sudah terang ia seorang anak gagu bagaimana disuruh bicara? Maka ia lalu duduk dan buang muka. Hektometer, hektometer, gurunya setan, muridnya pun iblis seorang di antara mereka memaki. Tentu saja Lian Eng merasa marah sekali mendengar betapa ia dan gurunya dimaki orang. Ia berdiri dan dengan banting-banting kaki gunakan jari telunjuk menuding keluar yang maksudnya ia marah dan mengusir orang-orang itu. Tapi kedua pendeta itu tidak mengerti, hanya menganggap gadis kecil itu mempermainkan mereka. Suci, mari kita geledah saja ke dalam. Agaknya iblis perempuan itu bersembunyi di dalam. Sumoy, untuk apa mencari keributan Kim Hwe Asyan Lee mencegah adiknya? Ah kita hanya ingin mencari patung kita yang hilang. Hayolah, suci, janganlah deni anak gila ini. Keduanya lalu bertindak ke dalam, tapi tiba-tiba Lian Eng loncat menghadang di depan mereka dengan tolak pinggang. Kedua pertapa wanita itu tersenyum geli dan tidaklah deni gadis itu terus saja maju melangkah, tapi sungguh tak dinyana, tiba-tiba Lian Eng itu kirim pukulan Huo Mokangnya. Chin Hwe Asyan Lee yang berada di depan terkena langsung oleh angin pukulan Lian Eng. Ia merasa betapa satu tenaga yang kuat dan panas menyambarnya dengan hebat sekali, maka ia berseru kaget dan menangkis dengan kebutannya. Angin pukulan Lian Eng yang telah dapat menjatuhkan burung yang terbang di atas itu tertangkis punah oleh hutim Chin Hwe Asyan Lee, tapi taurung kebutan itu telah rontok beberapa helai bulunya. Tentu saja hal ini mengagetkan kedua ketua Kuan Impai itu karena tidak mereka sangka bahwa gadis kecil ini mempunyai kelihayaan sehebat itu. Chin Hwe Asyan Lee meloncat maju menyerang tapi sucinya yang khawatir kalau-kalau Sumoenya salah tangan melukai gadis kecil itu, segera membetot baju adiknya dan berkata, Mundurlah kau, Sumoy. Kemudian ia sendiri maju, Lian Eng menyambut dengan pukulan Huomo Kang lagi. Tapi Kim Hwe Asyan Lee sudah siap hingga ia dapat berkelit sambil membongkokkan diri ke samping lalu terus maju menyambar dengan jari tangan kirinya ia menotok pundak Lian Eng hingga gadis itu berdiri kaku dan dia seperti sebuah patung. Hayo Sumoy, kita mengadakan penyelidikan sebentar untuk mencari patung kita, nanti kita lepaskan gadis lihai ini. Mereka lalu menggeledah ke dalam gua dan mereka heran sekali melihat betapa dalam gua yang diselimuti salju di puncak itu bisa terdapat api bernyala-nyala yang keluar dari dalam kawah. Mereka memeriksa dengan teliti, tapi tak berhasil menemukan patung yang mereka cari-cari. Dengan kecewa dan menyesal mereka keluar. Kecewa karena patung yang dicari tidak ketemu, dan menyesal karena kalau ternyata bahwa Huomo Lee bukan pencurinya, maka berarti mereka mendapat seorang musuh baru yang tangguh dan lihai sekali. Ketika tiba di luar, mereka kaget sekali karena gadis kecil yang tadi ditotok, sekarang telah duduk di atas bangku dengan senang sambil makan paha seekor burung. Paha itu mentah, tapi gadis itu makan dengan tampak lezat sekali. Selain gadis itu, di situ tidak tampak orang lain. Kim Hwe Asyan Lee segera menghampiri Lian Eng dan berkata dengan suara halus, Nona kecil, nanti katakan kepada gurumu bahwa kami menyesal sekali telah mengganggu tempat tinggalnya dan sampaikan pernyataan maaf kami. Lian Eng hanya memandang dengan metu, tajam, dan tiba-tiba dari belakang kedua pendeta wanita itu terdengar orang berkata dengan suara merdu. Aduh enaknya. Menghina anak kecil, masuk tempat orang tanpa permisi, bisakah dibikin habis begitu saja? Kim Hwe Asyan Lee dan Chin Hwe Asyan Lee cepat memutar tubuh dan mereka melihat seorang wanita yang sangat cantik berdiri sambil tersenyum menghina. Mereka kagum sekali melihat kecantikan Huo Mo Lee. Biarpun mereka telah mendengar tentang kecantikan setan api wanita itu, namun baru kali ini mereka melihat dengan metu sendiri. Hektometer, kalian ini bukankah ketua dari Kuan Im Pai? Kim Hwe Asyan Lee menjura dan membenarkan pertanyaan Huo Mo Lee yang lalu berkata lagi. Bagus betul perbuatan ketua-ketua Kuan Im Pai. Kalian sungguh tidak pandang metu kepada orang lain. Apakah sangka semua orang harus tunduk dan takut kepada Kuan Im Pai? Yang manakah di antara kalian bernama Chin Hwe Asyan Lee? Chin Hwe Asyan Lee maju setindak, apakah maksudmu menanyakannya? Ini sendirilah bernama Chin Hwe A. Huo Mo Lee pandang pendekta wanita itu dengan tajam. Biarpun wajah Chin Hwe Asyan Lee menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang tinggi ilmu batinnya dan telah dapat mengekang segala nafsu dunia, namun sinar matanya tidak selembut Kim Hwe Asyan Lee. Jadi nih kau yang datang dua bulan yang lalu itu adalah muridmu. Dan sekarang kau sendiri datang mau apa? Kenapa kau geledah-geledah guaku tanpa permisi? Bagaimana kalau kau mencuri sesuatu dari guaku? Karena sedih dan menyesal telah kehilangan patung Dewi Kuan Im dan mencari tanpa hasil, maka Chin Hwe Asyan Lee kini menjadi marah mendengar ia dituduh mencuri. Siapa yang sudi mencuri barang-barangmu? Hektometer, kami datang sebaliknya hendak mencuri barang kami yang dicuri oleh orang rendah. Huo Mo Lee memandang marah. Mengapa dicari dalam guaku? Melihat kedua orang itu telah bersih tegang, Kim Hwe Asyan Lee maju dan angkat kedua tangan memberi hormat. Lalu berkata dengan hormat, Harap To'an Yeo sudi memaafkan kekeliruan kami dan biarlah lain kali kalau ada kesempatan kami akan memperbaiki kesalahan terhadap To'an Yeo ini. Sumoy, marilah kita pergi. Tapi Huo Mo Lee berkata dengan suara garang. Sudah suruh murid datang mengacau lalu diri sendiri datang melanggar kesopanan, mau pergi begitu saja? Tak mungkin, tak mungkin. Chin Hwe Asyan Lee menjadi gemas dan berkata keras, Habis kau mau apa? Huo Mo Lee memandangnya dengan metu bersinar. Kau jauh-jauh telah datang ke sini, maka mau tidak mau aku harus menyambutmu. Ingin aku mencoba kelihayan ketua dari Kuan Im Pai yang mempunyai murid-murid yang tak bercus apa-apa. Kau menantang bertanding Chin Hwe Asyan Lee bertanya. Kalau kau berani jawab Huo Mo Lee.